Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau kasih tips Salam-salam buat temen-temen yang sering foto Yang suka dengan foto-foto Tapi kita ngejar selalu jelek Bukan salah muka kali Karena Aku juga gak mendukung Jadi kalau bisa background dari foto aku Harus mendukung Kalau nanya backgroundnya bagus lah Walaupun muka sama bagus Satu lagi tips Kalau misalnya jalan-jalan Terus foto-foto Tapi sendirian Kalian mau jumpa lo teripot Oh, enggak Kalian pasti penuh ribet Jadi jatuhnya ke aku yang bukan Kalau foto Jadi backgroundnya gak begitu kelihatan Saya foto kalian bagus Jadi gini masalahnya Muka aku gak begitu bagus Jadi kalau bisa angle foto aku Covernya itu harus bagus Ini dia foto-fotanya Semua gambar yang aku ambil ini Itu pakai kamera OPPO Joy 3 Dengan menggunakan alat bantu tripod Yang gak enak Itu kita buat balik Untuk ngetot timernya Anaknya ya Kita gak nge-ngusuin orang Dan lebih pedih aja Kalau misalnya foto sendiri Yang pertama itu background Background itu penting Karena kalau gambar kita jelek Seanggaknya ini alat terbelakangnya bagus lah Kalau mau aman Ya pakai backgroundnya yang pos-pos aja ya Nah kedua itu Padupadan bajunya Jadi ya Karena kebetulan aku lagi nyamuk aja Makanya aku berani OOTD Yang ketiga itu Megapixel Kalian harus tahu megapixel HP kalian Atau kamera kalian Kalau megapikselnya besar Gak apa-apa deh fotonya agak jauh Tapi kalau misalnya megapikselnya kecil Ya deket-deket aja Biar gak pecah Kalau yang keempat ini Itu cahaya Kalian harus tahu letak cahaya Jangan sampai kalian ngebelakang cahaya Kalau misalnya kalian ngebelakang cahaya Jadinya kayak gini nih Enggak banget deh pokoknya Yang ketiga itu Mata kamera Kalian harus tahu Bidikan mata kamera Kalau gak tahu ya Pasti jadinya kayak gini nih Banyak yang fail Kemudian yang kanan Jangan malu Pede aja Wajar sih foto setirian Terus dilihat dengan orang Gak apa-apa Jadi sendiri ya Yang ketujuh Jangan melakukan selfie yang berbahaya Untuknya aja kereta Yang berhenti ini lagi ngejalan Coba kalau misalnya jalan Yang kedelapan Jangan nyerah Banyak kok foto aku yang fail Tapi aku coba lagi Lagi dan lagi Biar hasilnya tetap bagus Dan yang kesembilan itu Kalian harus manfaatin Aplikasi editing foto Awalnya foto aku ini jelek Tapi pas setelah di edit Warnanya jadi keluar Dan bagus Gak kan? Tapi jangan editing yang lebah ya Oke Sekian tips dari aku Jangan lupa like Comment dan subscribe Supaya tahu updatean aku selanjutnya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati